Salam sejahtera Atas rahmat dan karunianya yang diberikan kepada kita semua Pada momentum yang sangat baik ini Setelah mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan politik kita masa sekarang Dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati nurani yang jernih Sebagai kontemplasi maka saya memutuskan sudah tiba saatnya untuk berbicara Berbicara dengan nurani, berbicara dengan tuntunan akal sehat dan berbicara dengan kebenaran yang hakiki Dengan melihat persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini Maka izinkan saya berbicara di sini Sebagai anak bangsa yang ikut berjuang bagi tegaknya demokrasi Indonesia Juga berbicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia Dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Saudara-saudara sekalian Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi Keputusan MK-MK tersebut menjadi bukti Bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat Tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin Dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi Berulang kali saya mengatakan Bahwa konstitusi itu adalah peranata kehidupan berbangsa dan bernegara Yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis Namun konstitusi itu harus memiliki roh Yang mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita Tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara Disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya Seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Apa yang terjadi saat ini Mengingatkan saya ketika sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu Diperintahkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Yang diatur dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat 2, dan Pasal 24C Tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi Dari namanya saja Mahkamah Konstitusi ini Seharusnya sangat-sangat berwibawa Memiliki tugas yang sangat berat Dan penting Guna mewakili seluruh rakyat Indonesia Di dalam mengawal konstitusi demokrasi Dengan perannya yang begitu penting Saya sangat serius menggarap pembentukannya Saya sebagai Presiden Didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Mencarikan sendiri gedungnya Dan saya putuskan Berada di dekat istana Yaitu suatu tempat yang sangat strategis Yang disebut sebagai ring satu Sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut Harus bermanfaat Bukan bagi perorangan Tapi bagi rakyat bangsa dan negara Saya ingat waktu itu Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimli Asidiki Dan saya sangat berterima kasih Atas segala konsistensinya selama ini Saudara-saudara sekalian Seluruh rakyat Indonesia Yang saya cintai dan banggakan Dengan seluruh suasana kebatinan terkait Pembentukan MK ini Apa yang menjadi kehendak rakyat Melalui reformasi Adalah suatu perlawanan Terhadap watak dan kultur pemerintahan Yang pada waktu itu memang sangat otoriter Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini Lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi Praktek kekuasaan yang seperti inilah Yang mendorong lahirnya reformasi Semangat reformasi yang berkobar-kobar itu Menggerakkan rakyat Hingga masuk kelas zaman demokrasi Bukan sebuah proses yang mudah Bukan yang indah Karena pada waktu itu sampai saat ini Kita masih seharusnya mengenang Dengan perasaan hati yang begitu sedih Atas pengorbanan rakyat dan mahasiswa Melalui peristiwa kuda tuli Peristiwa trisakti Peristiwa semanggi Hingga berbagai peristiwa penculikan Para aktivis Bagian dari rakyat Dan lain-lain Mereka banyak saksi-saksi hidup Yang sampai hari ini Berdiam diri Semua menjadi wajah gelap demokrasi Praktek kekuasaan yang otoriter itulah Yang telah kita koreksi Maka melalui reformasi Janganlah lupa Lahirlah demokratisasi Melalui pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden Secara langsung Dan terbatas Serta undang-undang Tentang pemerintahan Yang bebas dari nepotisme Kolusi dan korupsi Apa yang terjadi Di mahkamah konstitusi Akhir-akhir ini Telah menyadarkan kita semua Bahwa Berbagai manipulasi hukum Kembali terjadi Itu semua Akibat praktek kekuasaan Yang telah mengabaikan Kebenaran hakiki Politik atas dasar nurani Saudara-saudara sekalian Seluruh rakyat Indonesia Yang saya cintai Dimanapun kalian berada Jangan lupa Kita adalah bangsa pejuang Kita bangsa yang mampu Mengatasi berbagai cobaan sejarah Karena itulah Dalam situasi seperti ini Mari kita kawal Pemilu 2024 Dengan nurani dan sepenuh hati Kita jadikan Pemilu 2024 Sebagai momentum Untuk mendapatkan Pemimpin terbaik Yang benar-benar Mewakili seluruh Kehendak rakyat Indonesia Mengayomi Agar Indonesia Menjadi bangsa hebat Unggul Dan berdiri Di atas kaki sendiri Rekayasa hukum Tidak boleh terjadi lagi Hukum harus menjadi alat Yang menghadirkan kebenaran Hukum harus menjadi alat Mewujudkan keadilan Hukum harus menjadi alat Mengayomi seluruh bangsa Dan negara Indonesia Dengan keadilan inilah Kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan Karena itulah Terus genggam erat Semangat reformasi itu Jangan lupa Terus kawal demokrasi Berdasarkan nurani Jangan takut untuk bersuara Jangan takut untuk berpendapat Selama segala sesuatunya Tetap berakar Pada kehendak hati rakyat Terus kawal Dan tegakkan demokrasi Itulah kewajiban kita Sebagai warga bangsa Dan bahkan menjadi keharusan Setiap anak negeri Dan bangsa agar tidak terjadi Kesewenang-wenangan Sebab kedaulatan rakyat Harus terus kita junjung tinggi Pemilu yang demokratis Yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia Harus dijalankan Tanpa ada kecuali Rakyat jangan diintimidasi Seperti dulu lagi Jangan biarkan Kecurangan pemilu Yang akhir ini Terlihat sudah mulai Akan terjadi lagi Gunakan hak pilihmu Dengan tuntunan nurani Semoga Allah yang maha kuasa Meridui perjuangan kita Merdeka, merdeka, merdeka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu Terima kasih Terima kasih